Pemirsa, seperti biasanya niat pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk membedahi daerah aliran sungai sebagai antisipasi semakin parahnya banjir ribu kota memang hampir selalu berujung konflik dan warga yang telah berpuluh tahun mendiami daerah bantaran sungai tak mau begitu saja merelakan kediaman mereka digusur. Padahal konsensus nasional menyebut setidaknya 50 meter dari bibir sungai harus steril dari permukiman penduduk. Sejak Rabu malam, sebagian warga kampung pulau yang kediamannya terkena proyek normalisasi sungai Ciliwung mulai bergegas pindah ke rusun Jatinegara yang disediakan Pemprov DKI. Aktivitas pindahan di saat-saat terakhir ini dilakukan warga dengan menggunakan mobil bak terbuka guna mengangkut barang-barang mereka. Di rusun ini, Pemprov DKI telah menyediakan 518 unit rusun khusus untuk menampung seluruh warga kampung pulau yang terkena penggusuran. Namun hingga kini jumlah unit yang terisi tak sampai setengahnya. Warga pun mengaku pasrah meski diwajibkan membayar uang sewa 300 ribu rupiah. Terhitung hari ini, sebanyak 920 kepala keluarga warga kampung pulau, kampung Melayu Jakarta Timur, memang harus angkat kaki dari kediaman mereka. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengaku tak akan ada lagi tawar-menawar dengan warga karena proyek normalisasi berupa pembangunan jalan inspeksi tak bisa lagi ditunda karena mengikuti datangnya musim hujan. Warga harus segera pindah atau akan dipindah paksa, karena semestinya proyek normalisasi sudah harus dimulai sejak sesudah lebaran kemarin. Kita akan dapat eksklusi. Paksa pindah. Ya, kawasan kampung pulau memang selalu menjadi kawasan pertama ibu kota yang dilanda banjir tiap kali musim penghujan tiba ataupun sekedar banjir kiriman. Tak ada cara lain bagi Pemproh DKI untuk mengatasi banjir ibu kota yang semakin parah selain normalisasi sungai. Sesuai konsensus nasional, setidaknya 50 meter dari bibir sungai harus steril dari permukiman warga. Namun nyatanya, seiring waktu, tepi bantaran sungai Ciliwung justru menjadi kawasan yang padat permukiman penduduk. Berkejaran dengan datangnya musim penghujan, proyek normalisasi Ciliwung dan anak sungai Ciliwung sudah dilakukan sejak awal tahun ini. Di antaranya dengan pengerukan sungai dan pembuatan turap di sisi bantaran kali. Namun niat pemerintah untuk membenahi tata ruang dan daerah aliran sungai, seperti biasanya, tak pernah berjalan mulus. Warga yang sudah berpuluh tahun mendiami kawasan bantaran kali dan mengklaim memiliki dokumen yang sah, tak mau begitu saja merelakan tempat tinggal mereka digusur. Dan mereka juga mengakui, ya ini memang kesalahan pemerintahan yang dulu. Artinya ini sebetulnya suatu hal yang boleh digugah, artinya tidak sah. Kenapa akhirnya ketidakmengertian ini dan kesalahan dari pemerintah atau lurah-lurah terdahulu, sama terdahulu dijadikan alat, dijadikan barang bukti untuk mensahakan bahwa kami ini penduduk liar.